Selanjutnya kita ke Jepang, pemirsa. Inflasi konsumen melambat jadi 2,3% pada Desember 2023 setelah tercatat 2,5% pada bulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik menyebut angka ini sejalan dengan ekspektasi pasar. Namun ini tidak termasuk harga bahan pangan segar yang fluktuatif. Data tersebut muncul menjelang pertemuan kebijakan moneter Bank Sentral, Bank of Japan, minggu depan. Di mana Bank Sentral diperkirakan akan mempertahankan kebijakan moneter ultra-longgarnya. Bank of Japan pada bulan lalu mempertahankan kebijakan moneter jangka panjangnya dan tidak memberikan panduan mengenai rencananya untuk tahun baru ini. Ini sempat membuat yen melemah terhadap dolar dan meningkatkan saham. Spekulasi telah beredar selama berminggu-minggu bahwa bank tersebut akan beralih dari suku bunga negatif dan pengetatan imbal hasil obligasi. Harga-harga telah melampaui target inflasi 2%. Terima kasih telah menonton!